Mbak Sawi, baru ini saya lihat Mbak Sawi senyum Bagaimana perasaan? Bagus ya? Terima kasih Apa yang mau disampaikan sama Pak Dokter? Ini Pak Dokter Terima kasih banyak Pak Dokter Saya bilang yakin Yakin? Yakin ya Amin Pasti Setidak biarpun kaki belum sembuh Tapi hati ini senang Paling tidak sudah tersenyum Kemarin saya lihat tidak tersenyum Sekarang mantap senyuman Ya Sobat sosial hari ini saya berada di Desa Meko Kecamatan Pemona Barat Kabupaten Poso Dan hari ini saya lagi bersama dengan kawan-kawan Dari Motor Club Mereka menamakannya Simotik Dan juga dari tim medis Di rumah sakit Sinerkasi Tentena Dalam hal ini Dokter Lexi Jadi saat ini kami bekerjasama untuk bakti sosial Untuk keluarga penerima manfaat program keluarga harapan Yaitu Mbak Sawe Yang saat ini sudah berumur 80 tahun Dan mengalami lumpuh kurang lebih 11 tahun Dan saat ini kami lagi dalam proses Pengecekan Pemeriksa Kesehatan Untuk Mbak Sawe Dan juga bersama kawan-kawan Simotik disana Yang bersimpati dan berempati Untuk melakukan bakti sosial Dalam hal ini Proses pemasangan lampu listrik Untuk Mbak Sawe yang selama ini hidup sendiri Ya beraktifitas sendiri Dengan minta maaf Dengan cara berjalan sambil ngesot Jadi ibu ini sangat memerlukan bantuan Oke simak terus video ini sampai tuntas Dan ini merupakan bakti sosial yang kami lakukan Bersama pendamping PKH Grup Simotik Dan juga rumah sakit Sinerkasi Tentena Dalam hal ini Dokter Lexi Ya ini salah satu bentuk kepedulian kami Terhadap Mbak Sawe Ini diproses Pembersihan kuku oleh kawan-kawan dari Simotik Dan disana ada Dokter Lexi Yang lagi dalam memberikan obat Untuk Dokter Lexi Dalam hal ini Mbak Sawe Oke nama saya dipanggil Mas Heri Dari Simotik Jadi karena saya juga punya nenek Saya mengucapkan terima kasih Bersyukur Terutama Mas Budi Pak Dokter yang telah mengarahkan kami ke sini Sehingga Dalam hati nenek itu Sobukan orang lain lagi Jadi sudah Seperti nenek saya sendiri Jadi Itu yang kami syukuri Dan Puji syukur Tuhan memberikan kesempatan Terutama pada saya Teman-teman Simotik Mas Budi Pak Dokter Bisa memberi perhatian sama nenek Dan itu luar biasa Ya Oke Terima kasih Apa harapannya ke depan? Harapan ke depan Kita Selain Masih ada berapa program Untuk nenek di sini Dan Masih banyak juga Orang-orang Selain nenek ini Yang Membutuhkan Semoga kita Eksis Untuk tetap Berbuat Untuk kegiatan sosial Oke Makasih Ini kalau di PLN Dia Dibilang tes Bagaimana yang Coslet Dientral Iya Ini Dalam Kok ini ada Bikin Lihat Bikinnya Bikinnya Banyak Bikinnya Bikinnya Tolong Katikan Tapi Yang Cuncinya Nek Itu Besarnya Ya Jadi ini Proses Mombeso Jadi Ini Untuk Membantu Mbak Sawe Dalam Proses Masak Memasak Karena Kayunya Besar-besar Jadi Ini Kawan saya Lagi Membantu Dalam Proses Kayu Bakar Sosial Ini Instalator Kami Dari Kawan-kawan Simotik Ini Kawan Anis Merupakan Kepala Geng Dari Simotik Tentunya Mereka Mencoba Untuk Bersimpati Dan Berempati Dengan Mbak Sawe Yang merupakan KPM Program Keluarga Harapan Saya hero Di kampung Ini Pak Anis Bagaimana Setelah Melihat KPM Saya Di tempat Ini Apa yang Sempat Terlintas Jadi Memang Kalau melihat Keadaan Ini Memang Perlu Sekali Untuk Dibantu Jadi Kita orang Dari Simotik Berharap Mungkin Ini Tahap Pertama Dulu Oke Kedepan Masih akan Lanjut Lagi Nanti Kita Lihat Kekamalannya Kedepan Siap Makasih Pak Anis Oke Baik Terima kasih Selamat Siang Kami Dari Klub Motor Antik Simotik Simotik Itu Kepanjangannya Simtu Motor Antik Dalam Bahasa Daerah Simtu Itu Kebersamaan Persatuan Artinya Seperti Itu Jadi Simtu Motor Antik 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 Kebersamaan Karena Kita Punya Satu Hobi Yang Sama Di Hobi Motor Antik Nah Kemudian Hari ini Kita Melaksanakan Kegiatan Kegiatan Sosial Untuk Membantu Ada Seorang Nenek Di Desa Miko Atas Inisiatif Dari Bapak Dokter Dan Pak Budi Sediri Nah Makanya Kita Ikut Membantu Supaya Ada Bermanfaat Dari Masyarakat Sekitar Kita Kemudian Di Tempat Ini Kita Membantunya Dalam Bentuk Awal Itu Pemilian Lampu Lampu Dan Makannya Sudah Sudah Sebelas Tahun Lampu Disini Tidak Ada Penutuan Lampu Kita Bukan Sisi Untuk Bawa Pasangkan Lampu Jadi Itu Dari Segi Isi Sisi Moting Itu Memang Ada Untuk Bantuan Kegiatan Sosial Nah Salah Satunya Seperti Ini Kita Menutup Kemungkinan Seperti Beberapa Waktu Bawa Bawa Bersi Bersi Lampu Bersi 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 Lampu Nah Nah Kaitannya Dengan Kegiatan Pemasyarakatan Kita Berpartisipasi Itu yang Bisa Kita Buat Dari Hal Yang Kecil Mungkin Setelah Kegiatan Ini Ada Yang Tergerak Untuk Membantu Baik Itu Dalam Untuk Tenaga Materi Dana Tidak Menutup Kemungkinan Sehingga Program Kedepan Apabila Ada Kesempatan Itu Kita Akan Berusaha Untuk Lakukan Jadi Saya Kira Itu Yang Hari Ini Kegiatan Kita Supaya Teman Teman Di Luar Bisa Melihat Bahwa Di Sekitar Kita Masih Banyak Orang Yang Kita Bantu Walaupun Dalam Hal Yang Sekecil Apapun Bisa Kita Lakukan Tidak Perlu Menunda Tidak Perlu Menunggu Saat Kita Lakukan Saja Oke Itu Yang Bisa Sampaikan Terima Kasih Ya Bagaimana Ada tambahannya Harapan Kalau Saya Sendiri Pribadi Saya Sebagai Anggota Juga Saya Sangat Sangat Bangga Sekali Karena Yang Pertama Saya Tidak Sampai Disini Saya Pikiran Bahwa Teman Teman Di Simotik Ini Akan Punya Reaksi Seperti Ini Tujuan Saya Waktu Itu Share Bahwa Saya Ingin Membagi Teman Teman Pengalaman Yang Saya Alami Bersama Dengan Pak Budi Waktu Itu Keteman Semotik Tetapi Saya Bersyukur Terima Kasih Melalui Pak Ketua Semotik Dan Beberapa Anggota Yang Waktu Itu Sempat Melihat Video Dan Kita Chat Langsung Respon Dengan Luar Biasa Tidak Hitung Lama Kita Dalam Satu Dua Hari Langsung Rapat Langsung Ada Pertemuan Teman Dan Dan Akhirnya Hari ini Kita Langsung Bisa Datang Jadi Ini Tidak Butuh Waktu Yang Panjang Jadi Betul Kadang Kadang Saya Berpikir Kadang Kadang Kita Kalau Tidak Rencana Rencana Itu Kadang Tidak Pernah Jadi Tetapi Ini Hal Yang Respon Spontanitas Dari Teman Teman Melalui Pak Ketua Yang Menkoordinir Kegiatan Ini Sehingga Kita Bisa Ada Disini Dengan Ronsokan Tetapi Dari Hal Kecil Seperti Pak Ketua Bilan Tadi Ini Bisa Menjadi Satu Hal Yang Besar Ketika Itu Bisa Kita Bagikan Kepada Orang Lagi Ini Namanya Puyulet Lampunya Sudah Nyalah Untuk Proses Pemasangan Letrik Dua Inci Ini Dapur Sudah Dibersihkan Ini Lampunya Sudah Dihirukan Ya Lagi Lampu Sudah Beliau Ini Guru Semua Bisa Sudah Obat Obat Sudah Diberikan Sudah Dijelaskan Dosis Diminum Untuk Minggu Ini Mudah Minggu Depan Tidak Ada Halangan Kita Berencana Menjemput Masa We Untuk Rumah Sakit Karena Saya Sudah Buat Janji Dengan Dokter Spesialis Saraf Dokter Wilmina Manubulu Untuk Mengeriksa Dadong Pada Hari Sabtu Nanti Tidak Ada Halangan Kita Dengan Keluarga Baru Ini Saya Lihat Mbak Sawi Senyum Bagaimana Perasaan Bagus Terima Kasih Apa Yang Mau Disampaikan Sama Dokter Ini Dokter Terima Kasih Banyak Dokter Iya Saya Belum Yakin 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 Ya Yakin Yakin Pasti Setidak Biarkun Kaki belum Sembuh Tapi hati Senang Paling tidak Sudah Tersenyum Kemarin Saya lihat Tidak Tersenyum Sekarang Mantap Senyuman Ya Oke Sobat Sosial Sudah Dengarkan Bahwa Pak Dokter Leksi Akan Membawa Mbak Sawe Kemungkinan Hari Sabtu Itu Akan Dibawa Ke Dokter Sarat Dan Itu Merupakan Bagian Dari Bentuk Kepedulian Bakti Sosial Yang Dilakukan Oleh Dokter Leksi Dan Kau Kau Semotik Yang Tersama Dengan Pendantin TKH Semoga Ini Bisa Menjadi Inspirasi Dan Menjadi Contoh Buat Sobat Sosial Semuanya Terima Terima T soy Sosial Terima Terima T Terima kasih.